Terasuri, Jalan Terus! Meskipun di luar hujan ya, tapi kita tetap mau makan es krim. Karena varian es krimnya ini aneh-aneh nih, ada yang bunga telang, ada yang daun kelor, terus juga daun katuk. Nah langsung aja kita kenalin kali ya, ini es krimnya ada dari SHQ Ice Cream. Dan seperti biasa nih buat Terra Squad di rumah ya, di tengah-tengah produk kita ini kita akan mendatangkan langsung dari ownernya. Dan di tengah kita sudah kedatangan dari Bunda Ira. Oh Ibu apa kabar? Salam kenal, Bunda Keke, Mas Aray, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda kesini sama siapa? Tadi ditemani siapa nih datang ke El Sinta? Sendiri. Sendiri Bunda siap Bunda. Tapi Bunda tadi gak kena hujan ya? Alhamdulillah kena sedikit. Sedikit maksudnya kepercik geres. Iya, begitu turun langsung. Begitu turun langsung ber. Oke Bunda, menceritakan produk Bunda. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Bunda. Bahwa saya ini produk udah lumayan lama ya Bunda. Dari 2014. Ya bentar ya Bunda, SHQ. Oke ceritain dong Bunda, awal mulanya nih apa namanya langsung SHQ kah? Atau sebelumnya apa? Ceritain coba Bunda. Itu kalau diceritakan bisa berjilid-jilid. Oke. Nanti saya ini kan. Terangkum aja Bunda ya. Jadi dulu sebenarnya saya itu mengajar ya. Oke. Mengajar. Nah, saya dulu wali kelas. Mengajarkan fisika ya. Oke. Mengajarkan murid saya supaya mudah menerima pelajaran itu ya. Waktu itu kan perubahan wujud benda ya. Oke penyerapannya ya. Dari padat menjadi cair, cair menjadi padat. Oke. Nah, saya ajarkan lah itu. Membuat es krim sederhana. Oh. Nah, dari susu. Ternyata, subhanallah ya. Itu anak-anak itu yang tadinya gak suka susu. Jadi suka susu. Wow. Karena apa, jadi es krim itu ya Bu ya? Iya, saya bikin sederhana ya. Dulu cuma susu dengan, dengan apa namanya tuh? Es batu dan apa tuh? Dan garam. Oh iya, sempat ada ya. Jadi lembut sebarangnya gitu ya. Nah, terus setelah saya tidak mengajar gitu. Saya mengurus orang tua. Saya, saya tuh gini. Dari dulu tuh pengen sekali memberikan makanan, jajanan, cemilan yang sehat untuk anak-anak gitu ya. Yang sehat. Siap Bunda. Karena memang saya senang anak-anak ya gitu ya. Iya, iya, iya Bunda. Nah, itu saya teringat gitu. Kenapa saya gak bikin es krim gitu. Nah, saya tuh gak punya ini ya. Niatan. Tapi saya senang belajar. Sekarang kan apa-apa kan, apa-apa bisa. Dengan brosy segala-mana. Benar, benar, benar. Ini ya, itu otodidak aja gitu kan. Oh ini saya campur, saya campur sama campur. Akhirnya ya itu. Alhamdulillah. Nah, istimewa, apa, kita pasti punya ini ya, punya ciri khas dari produk kita. Harus. Iya, iya. Saya itu benar-benar memasukkan bahan-bahan yang murni ya, yang segar ya. Misalnya kayak stroberi. Yang sehat ya. Stroberi itu benar-benar buahnya yang saya masukkan. Stroberi, jadi bukan powder ya Bunda. Bukan, bukan powder. Wow. Bukan sekedar esens atau pewarna tidak. Oke. Jadi stroberinya aja tuh benar-benar. Jadi bukan hanya sekedar, itu kan kalau kebanyakan kan supaya bisa murah, bisa apa, ya pakai esens aja pakai apa gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gulanya juga saya gula pasir gitu. Oke. Saya tidak menambahkan itu. Oke. Nah, terbesitnya itu Bunda mengawali dengan eskrim ini berarti proses dari Bunda, karena Bunda seorang guru ya, yang mencoba dengan trik apa? Sebenarnya dokter hewan sih sebelumnya. Oh, dokter hewan. 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 Mental. Mental. Tapi semuanya, semua ilmu itu baris banget. Iya, iya, iya. Setuju Bunda. Saya senang, saya mengajar anak-anak gitu. Oke. Jadi kan makin kaya ilmunya ya. Iya, iya, iya. Oh, aneh Bunda. Aku mau nanya reptil. Aku cuma bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Bun. Oke. Kita ke konteks kita. Kan biasanya es krim tuh kayak basicnya coklat. Coklat. Kenapa akhirnya memutuskan untuk beda dari yang lain. Ada bunga telang, daun kelar, daun katuk. Kenapa tuh? Nah, jadi ceritanya begitu. Sebelumnya kan saya tidak bergabung dengan komunitas BLKM. Oh, BLKM. Oke. Oke. Nah, ini permintaan-permintaan dari kecamatan. Dari gitu kan. Jadi, misalnya ada posyandu atau apa gitu kan. Ini kita inovasi lah gitu. Kan banyak tuh. Kalori itu kan manfaatnya besar. Banget buat kaku. Daun kaku. Iya, iya, iya. Toan juga ya. Bagus banget loh antioksidan tinggi sekali. Iya, iya, iya. Nah, itulah terciptalah ini. Oke. Ada permintaan itu. Ada permintaan yang sebenarnya banyak kaya manfaat dan juga sehat. Seperti itu. Cuma-cuma ya bun ya. Berbahan dasar susu. Kan ini bener-bener susu gitu. Fermentasinya itu ya bun ya. Betul. Oke. Untuk free trialnya sendiri, berapa lama tuh? Untuk gagalnya berulang kali atau sekali coba langsung jadi? Tidak lah. Jadi memang perlu ya kan. Apa? Aduh ini kok kasar banget. Apa itu kan? Masurnya ya. Karena kita mau masukkan serat kasar ya. Kayak stroberi ya. Kalau orang yang nggak paham gitu ya. Ya silahkan. Kalau memang mau yang cari yang lembut ya tidak di kami. Tapi kalau mau mencari. Yang original. Bener ya. Bener ya. Kita seperti kaya makan stroberi ya kan. Sayang dibuang ya. Cuma dalam bentuk rice ya. Cuma diambil saringnya terus ampasnya dibuang. Padahal sebenarnya saya kan itu serat kasar gitu. Kalau saya semuanya saya masukkan gitu. Harusnya digabung itu ya. Karena kan poinnya itu dari intinya gitu kan. Jadi kan cuma saringnya dibuang. Kayak gitu. Iya. Oke bun. Kita masuk ke harga kali ini. Kayaknya ukurannya juga ada yang besar ada yang kecil. Varian harganya berapa nih bun? Berapa range bun? Ini yang sebenarnya saya dari awalnya itu saya menangani hajatan. Alhamdulillah setiap Sabtu minggu itu ada aja ya. Oke. Yang 8 liter. Oh. Kemudian tentu kan orang kan nggak mungkin beli 8 liter. Benar. Akhirnya saya bikin yang lebih hal lebih ekonomis. Kemasan yang minim ekonomis. Kalau yang kecil kan terlalu kecil ya. Yang 100 mili. Nah saya bikin ini. Dan ini Alhamdulillah. Saya tuh memproduksi es susu dan es krim. Oke. Dan es susu saya sudah mendapatkan Bepom. Jadi untuk legalitas. Legalitasnya bun ya. Sudah pegang semuanya bun ya. Sudah Alhamdulillah gitu. Dan ini lagi berusaha untuk semuanya. Produk diberi Bepom gitu. Oke. Berarti untuk kemasan yang seperti ini berapa mil ini? Ini 450 mili. Tapi udah terjual? Maksudnya udah dijual harganya berapa? Kita jual di marketplace, di Irmah juga bisa. Itu ini harganya 30 ribu. Wow. Ini kan 150 mili. Oke. Kalau yang 1 liter ini 50 ribu. Wah lebih tergantung. Terus cantor banget ya. Terus cantor banget ya. Jauh ya. Udah mendapatkan manfaatnya. Pokoknya kuas banget ya. Iya. Anak-anak apalagi yang gak worry orang tua tuh. Karena terbuat dari susu dan juga buah asli. Nah kita pengen coba nih ngemix antara Keky dengan saya. Saya pengen coba yang mainstreamnya. Kalau Keky yang anti mainstream. Jadi saya pengen coba yang rasa durian dari Esakuni. Ini ya seperti apa nih ya. Langsung saja nih. Kemasannya seperti ini ya. Buat eras kuat di rumah ya. Ini yang kemasan 10 liter. Harganya. Oh 1 liter ya. 10 liter. Harganya berapa? 50 ribu ya. 50 ribu. Tuh nih ya. Ini kemasannya dari Esakuni. Yang kemasan 1 liter saja. Harganya 50 ribu rupiah. Nih. Teksturnya seperti ini. Ini padahal udah dari tadi loh. Tapi gak langsung cair loh. Ya. Best banget sih. Kita coba langsung aja ya. Gimana? Bismillah. Hujan-hujan di luar. Ais krimnya sakuh. Siapa takut. Siapa takut. Benar. Eh pelan-pelan mbak. Sebenarnya saya kalau es krim ya. Biasanya udah mainstream banget. Tapi ini es krimnya. Bibi ke nagi loh. Karena tadi juga kali ya. Terbuat dari buah anget ya. Pakai banget. Ditelan dulu Pak. Nungernya direndepin. Ini kayak makan apa ya. Kayak makan. Kan ada yang namanya durian tuh. Yang dijual itu. Cuma hanya dagingnya. Daging. Ini saya kayak makan daging durian langsung loh. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti benar ya sesuai kata bu. Iya. Dan itu memang bestsellernya itu. Wow. Jadi teman-teman saya. Atau siapapun yang beli itu. Biasanya repeat order. Dan bilang gitu. Parah bilang. Oke bu. Aku izin cobain yang unik nih ya bu. Silahkan. Ini rasa daun kelor Tara Squad. Lihat nih. Wow. Daun kelor ya. Sebenarnya agak deg-degan tapi gak apa-apa. Ini gak ada jinnya kok. Oh iya. Itu. Itu apa namanya. Pengusir. Mitos. Mitos. Padahal daun kelor tuh luar biasa. Masang kandungan gizinya. 450 milinya ya bun ya. Iya. 450 milinya itu. Dengan dibanderol harga. 40 ya bun ya. 30 ribu. Eh sorry. 30 ribu rupiah. Jadi beda 20 ribu dengan yang satu liter ya bun. Iya. Oke 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 oke. Hmm. Ini daun kelor loh peps. Gak kayak makan sayur kan. Gak. Malah kayak. Kayak maca yang green tea. Subhanallah semua bilang begitu. Bener ya bun ya. Semua yang beli. Anak-anak itu. Iya iya iya. Kok kayak green tea ya bu. Dia bilang gitu. Bener ya. Kayak ke ibunya ke mamanya. Bu kok kayak green tea ya. Alhamdulillah terima kasih. Iya. Padahal saya gak. Cuman pengen tau denger. Nyata mbak ya. Iya. Tanpa saya ngomong apapun. Mbak bilang gitu. Ya alhamdulillah. Gak berasa kalo ini tuh dari daun kelor. Malah. Padahal gak ada campuran masanya gak ada. Tapi yang tadi bu Hira bilang. Karena. Apa. Isian dalem yang menggunakan susu. Ini susunya juga. Berasa banget. Dan balance sama si. Daun kelor ini. Semua ini kayak ada. Kayak green tea loh. Atau mungkin. Susunya juga itu. Untuk menghilangkan dari. Apa. Aroma. Pahit dan lain-lainnya. Mungkin itu kali ya. Itulah sebenarnya tujuan. Goalnya. Saya ada campur. Pandan juga. Bunda seperti itu ya. Pandan. Daun suji. Jadi semua dari alam. Dan semua sehat. Yang maksudnya itu. Anak-anak ataupun orang. Yang tidak menyukai dari. Sayur-sayuran. Seperti daun katuk. Atau daun tarang. Dibuat seperti. Jadi suka itu. Keren banget. Bunda. Ini kalo berbicara harga. Berarti range nya itu. Dari 30.000. Sampai. Berapa bun. Untuk menerima order. Yang lapang itu tuh 250. 250 ya bun. Oke. Itu bisa untuk 200 cup. Mix rasanya ada gak yang kayak. Neopolitan 300.000. Untuk saat ini. Saya satu rasa. Satu rasa. Tapi harganya. Tetep aja pada mau mereka. Oke. Oke. Nah ini sepertinya udah pada ngiler. Hujan-hujan mau es krim. Bunda disepil dong. Cara pemesanannya. Kita bisa melalui sosial media. Dan komunikasi dimana aja. Silahkan Bunda Ira. Iya. Eh. Saya. Eh. Apa. Menjual ini. Ada di marketplace. Oke. Ada di IG. Saya lewat IG. Eh. Saya juga ada. Satu dua agen. Oke. Cafe-cafe juga saya punya. Di Tangerang. Asya Allah. Nah terus kalo mau menghubungi saya langsung. Nah dimana nih bun. Bisa lewat IG saya. Tuh. Oke. I-G-S-H-Q. S-H-Q. Underscore. Ice. Underscore. Wah. Ini juga ada nomor WhatsAppnya dibawa buat Tara Aspat yang panggil pesen. Dan ini biasanya ready stock atau? Ready stock. Karena saya kan di marketplace ya selalu ada. Tapi kalo yang besar untuk hajatan. Minimal dua pekan sebelum hari H sudah harus. Oke. Minimal dua minggu ya Bunda. Dua minggu. Supaya saya bisa buatkan dan beku sempurna. Siap. Ya Bu Hira. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih. Sama-sama. Dari ASAKU ke Tara Sore dan juga Tara Squad di rumah. Semoga sehat selalu ya Bunda. Sama-sama. Sukses buat semua. Amin. Amin. Terus berinovasi ya Bunda. Teruskan berikan produk-produk yang bermanfaat dan kaya. Nutrisi dan lain-lainnya. Terus berinovasi. Amin ya. Insya Allah. Terima kasih Bunda Hira. Sama-sama. Sekali lagi buat Tara Squad. Yang pengen cobain aneka es krim dari ASAKU. Kalian bisa pesen melalui Instagram mereka. Ataupun Whatsapp ada di BOSING. Nah jangan teman-teman. Karena abis ini kita bakal ngobrol lagi bareng hobi. Jadi tetap di Tara Sore. Jalan Terus. 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 Jalan Terus.